seger banget halo teman-teman apa kabar nih hari ini aku mau bikin yang seger-seger nih teman-teman minuman yang seger-seger yaitu buko sederhana atau buko pandan biasanya nah teman-teman ini tuh pembuatannya super simple banget rasanya juga enak manis gurih jadi satu pokoknya mantep banget dan cocok banget buat jualan karena simple dan banyak banget hasilnya nah teman-teman sebelum ditonton seperti biasa jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalain loncengnya dulu ya biar kalian nggak ketinggalan saat aku upload video lainnya terima kasih Oke teman-teman langkah pertama disini kita bikin agernya dulu atau isiannya ini aku pakai agar soalau yang warna hijau ya teman-teman satu bungkus aja lalu disini ada air mineral 900 mili dan disini kita lanjut untuk panasin ya teman-teman disini aku nggak pakai gula sih karena nanti kuahnya pun udah manis kayak gitu jadi ini kita panaskan sampai mendidih nah teman-teman ini sudah mulai mendidih ya atau udah mendidih lanjut kalau sudah kita matikan dan kita pindahkan ke wadah usahain wadahnya yang kotak kayak gini ya teman-teman karena kan nantinya akan kita potong-potong kotak-kotak kayak gitu lalu kalau sudah kita diamkan dan kalau sudah asapnya udah berkurang nih baru bisa kita masukkan di kulkas nah teman-teman disini ada bahan selanjutnya disini aku pakai susu evaporasi merek FN ini aku pakai ini satu kaleng ya oke lanjut disini susu kental manisnya aku pakai merek carnation yang Nestle ini karena ya biasanya buat orang jual-jualan gitu kan untuk kejunya sendiri aku pakai keju pro cheese gold kayak gini teman-teman nah untuk wadahnya ini aku pakai toples kayak gini ukurannya ini 300 mili ya teman-teman ini standar sih biasanya kayak gini ini banyak di online sih nah teman-teman ini agarnya sudah set atau udah keras ini bisa lanjut kita potong-potong kotak-kotak kayak gitu oke lanjut teman-teman disini ada nata de coco aku juga mau pakai ini nih ini akhirnya aku nggak pakai ya jadi aku cuman ambil ampasnya aja atau nata de coco nya aja nah sebenernya itu juga kalian bisa pakai macam-macam isian bisa bejislasi dan sebagainya ini opsional sih karena aku cuman pakai dua ini aja dan kemudian lanjut kita masukin susunya ini susu evaporasi FN ini selanjutnya kita tambahkan juga susu kental manis carnation yang tadi ini kalian bisa tes rasa sih kalau kurang manis bisa kalian tambahin gula atau kalau kurang tidak suka manis bisa kalian kurangin susunya kayak gitu opsional aja sih oke selanjutnya ini kita lanjut kita bisa masukin ke tempat wadahnya yang tadi oh iya teman-teman aku mau ngasih tahu sebenernya ini lebih cantik lagi kalian bisa kasih pewarna warna hijau biar kelihatan kayak buko pandan banget disini tuh aku lupa masukin jadi yaudah lah yang penting rasanya tetap enak ini sebenarnya harusnya kasih pewarna sih biar ada warnanya gitu tapi kalau nggak juga nggak apa-apa opsional aja oke teman-teman lanjutnya kalau sudah nih kita beri juga parutan keju supaya lebih gurih jadi keju ini fungsinya untuk memberi rasa agak gurih gitu jadi biar balance antara manis dan gurihnya oke oke teman-teman ini sudah jadi buko pandannya ayo kita cobain ya nih tuh kelihatan seger banget ya ini ada kejunya tuh nata de coco nya seger banget ini lebih seger lagi kalau disajikan dingin jadi tinggal dimasukin kulkas aja rasanya pun juga manis gurih juga enak banget sih seger banget nih cocok banget buat kasih hampers atau buat hadiah dessert hmm seger banget kalian wajib coba ya dan ini cocok banget buat jalan teman-teman karena simpel banget bikinnya tadi kan cepet gitu oke teman-teman sekian dulu bikin buko sederhana hari ini semoga bermanfaat dan teman-teman kalau suka video ini jangan lupa klik like subscribe nyalain lonceng juga biar kalian nggak ketinggalan saat aku upload video lainnya terima kasih semua sehat-sehat bye bye